Ketika kita bisa menemukan video ini, kita juga sudah menarik YTI please Maunya? Maunya uke ya pas eme? Maunya? 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 Kayaknya di uke deh, kan di sensitif sekali ketiga jadi double Iya kayaknya sensitif uke gitu Abis double mau lo Oke, kamera siap dan audio juga bawa itu Dan kita sudah siap, jadi Jadi kita punya The Freaky Stalker Saya pikir kita harus mengintroduskan dirimu Oh iya, lagi ya? Ini adalah kembali kembali lagi 55 Tunggu mendengar suara mobil di sini Cuma bawa ke bawah supaya kita bisa selamatkan bandwidth Oke Oke Hai Itu keren Terima kasih udah datang, guys Buat kalian yang baru tune in sekarang Ini adalah bagian yang akan direkam Dan yang akan masuk ke encore Tekan ulang di Youtubenya adalah di sini You are currently live on the webcam up there And on the GoPro down here We are recording through the Zoom H1 And we are not sponsored by any of our gear And we are here tonight too Aku malu We are here tonight too We're here tonight Kita di sini malam ini berkumpul untuk ngegosip Tentang Ngegosip soal Sesuatu yang kita apa Yang kita bisa bahas dengan baik Yaitu Cosplay, Photography, and Drama Hmm Cang, cang, cang Cang, cang, cang Nggak, weh Terus telepon Oke Anyway Kita di sini melakukan itu di studio gue New Vow World Studio This is my little fun house Here And gue Ownernya, Nurva Zara Teduko Also known as the The man behind the scissors Di Caridad Fashion Design I am joined by This girl Hello Ya, hi Gue Silentia Levin Biasa dipanggil Hime Jangan tanya Jangan tanya Jangan tanya Aku juga Dan Ya, gue di sini sebagai narasumber dari Sudut pandang cosplayer ya Ya, gitu lah Makan ya Lanjut Saya Ki Umorizki Dari KMO Photoworks Itu lainnya Nyubi Kameko Masih baru berapa bulan foto Itu, itu handphone siapa yang ngelak Ada, di depan ada orang kayaknya Ya, kayaknya kita ada pendatang bagus Kunci, kunci bro Boit Boit Tamu kita yang terakhir harusnya udah ada tamu Kita kayaknya ada pendatang bagus kayaknya si Do Deo Deo Ya, Deo Hai, hai Hai Joe Sup Anyway Pas Deo dateng Well, kita mulai aja sekarang yuk Okay Anyway Dari topik yang kita gather dari tadi Ada beberapa yang Well, cukup menarik Dan Kita udah ada 6 Yang kita bakal bahas di sini Beberapa akan dibahas dengan cepat Beberapa akan dibahas dengan A little bit comprehensive lagi Sampai-sampai kita mungkin bosan ngomonginnya Anyway, ini keliatan jelas gak sih? I feel like I should turn it this way Okay Eh Hime Hime Cie Oh shut up Shut up Ya gue yang komentar di chat sebagai si Lentia Because that's my name Tapi ya Oh emang ke gue Hime Gue bakal rakuannya gak kayak cewek Lanjut Okay Gue siapa pertama Uh, which one? Pick one, pick one We could throw a dice actually I'll just pick number one Number one? Okay Anyway, um The title is The Freaky Stalker Okay The background here Ada seseorang cowok Yang suka muncul di sebuah event Dan namanya itu agak tidak dikenal dulu Tapi setiap kali dia muncul Dia itu selalu membuat Orang-orang di sekitarnya itu agak takut Ya Gak nyaman Dan gak nyaman Dan ternyata itu bukan cuma aura yang dia kasih Tapi emang dari sikap yang dia lakukan Ketika dia sedang berada di sekitar orang-orang di sekitar Dia ngeganggu bukan hanya cosplayer Oh si Ian Dan ngeganggu bukan hanya cosplayer Tapi juga ngeganggu Kamu masuk Yooo Hello Hello Ayo duduk di kunci maja I don't know you guys I think so, who are you? Hans Hans, hello What? Ziga I think so Okay I have a seat Apa? Something cute Rapat-rapanan ke ujung sebelah sini Supaya semuanya masuk ke kamera Bagi Joe Dibilang troll juga bukan sih Dia bukan troll Lebih kayak wibu Wibu Rangkap troll Gini Kalo troll itu kan Jatohnya dia Sengaja melakukan itu Demi Demi nge-gerjain orang lain Dan dia senang nge-gerjain orang lain Dan dia senang nge-gerjain orang lain Tapi kalo Dia ini Si stalker ini Yang namanya Ya udah langsung disenggeru tersebut Si wibu ini itu Dia menyebalkan Karena emang sikapnya kayak begitu Gimana ya Kalo temen-temennya sih bilang dia autis Kalo temen-temen live-nya dia bilang dia autis Orang kantoran Datang semua Hahaha Ini sih studia gue udah baca di akannya Gimana ini men? Masih cukup ya? Terus bukain dengan keliatan Gimana sih? Guys, kita ada tempat yang keliatan disini Seperti kita harus memasukkan Pada perang di sana Atau ada perang? Pada perang? Pada perang keliatan Jadi ini bahasa Jadi lu jadi kepala Tidak gitu Lu ada bahasa nih Bikin aja Yang wibu itu Namanya siapa sih Gue juga lupa namanya siapa ya Si stalker wibu itu Biasanya ngeloles oke Ini mulai dengan R Oke Rizky pariki gitu Rizky pariki gitu Rizky Ichigo J.P. Anim Prince Kalo gak salah Oh the post star I think Ya gue nyebut nama juga gak ngeru sih Satu udah banyak yang tau Kedua aku udah deaktif Jadi Terakhir sekali Nah terus yang Terakhir kan yang lately ini Yang gagak-gagak Post gue jadi viral itu Yang lu screenshot itu kan? Yang gue screenshot itu Dan lu tiba-tiba masuk Yokai time What the fuck man? Anyway itu background storynya Lebih banyak lagi sebenernya Soalnya Dua tahun yang lalu ya Gue sendiri udah nyaksiin Dengan mata gue sendiri Yep Kejadiannya itu loh Hime waktu itu pake Hime Hime waktu itu dia pake baju Dress Strapless Yang gak ada tali pundaknya Dan kita duduk di atas Di salah satu ujung event Dan Tiba-tiba dia dateng Ngajak foto bareng dan segala macem gitu Dan Setelah selesai Ini yang dia lakukan Dia Lepaskan Pulangnya Lepaskan 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 Ya Seperti ini Kalo itu mereka gak pake Ya Dia lakukan ini Ya mereka lakukan ini Gini Set gitu Terus dia bilang Maaf kah ada keringetnya Terus dia sambil jalan Sambil nyum-nyum tangannya gitu Anjit lah Saga manjik Sniffing Oh Ya Jadi ngerti kan kenapa Apa Waktu itu sang Apa Miss Hime ini Agak berisik di Viral postnya Itu karena cerita latihan itu Serius itu Oke Hmm Cuma fetish Gue setuju Kalo Kalo bilang fetish Kalo kayaknya bener Ya menurut Dan gini loh Pas gue di Kena harassment itu Itu jatuhnya gue Enggak lagi ngangge Gue lagi dikelilingin Sama sekitar beberapa orang Ya Gue ada disitu Macamnya ada disitu Gue dikelilingin banyak banget orang Dan bahkan ada juga beberapa orang Yang lagi fotoin gue Dia main masuk nyerobot Kak minta foto Terus gue bilang Maaf ya gue lagi foto Cuma kan Lanci Jumur sepak Hahaha Ya enggak Lanjut lanjut Oke Apa namanya Ehm Gue ngomong apa tadi Ah lu ngomongin sepak Gue jadi lupa kan Gue ngomong siapa ini Ini si Joonto Komentar Hati-hati jemur sepak Jangan sembarangan Entah dicolong sama dia Hehehe 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 Tapi enggak Apa namanya Gue lagi foto Gue bilang gue tolak Dia pergi Gue sepi dikit Dia dateng lagi Dan bukan gue yang ken Masih ada juga kasus Dimana dia Ngedatengin cewek-cewek Cosplay random Yang menurut dia bagus Ngajak foto Kalo di deket situ ada kameramen Ada kameko Kameranya dipinjem Dipake buat velvi Sefrick itu? Iya Gue gak ngerti deh Kameraku juga kena Jadi kameranya dipinjem gitu Main diambil Terus Pinjem ya foto Terus kadang-kadang dia suka Direkt Direkt Di kameramen Lo fotonya di angle begini ya Gue pengen gini-gini Dia sama dia Soalnya gini-gini Dia ngerekam ekonya Hehehe Annoyingly active Iya Annoyingly active Terus kan Pas gue pake baju strapless Itu kan gue pake dress Kan dress princess gitu Iya Jadi posanya Lo kayak melakukan gitu Kita lagi dance Oh iya Hehehe Oke Oke Gue gak mau gitu kan Terus Yang muka muai dong Kita berbicara tentang The girl with Black and red dress Dresnya tuh Dres gothic gitu Hitam merah Dan dia bilang ya Yang posenya mau ya dong Mau foto kan ya udah foto aja gitu Buruan gitu Tapi ya gimana Kayak posenya ya ada ya Hehehe Terus udah Terus Pas gue tolak-tolak Nge posen normal Udah posen normal Dia gak Ntar tangan di pundak gue Yang tadi itu ya Ntar tangan di pundak Ntar tangan di pundak Plok kayak mau rangkul Kan kulit kena kulit kan panas ya Di PRJ lagi Gue giniin kan Mas jangan Gue gak enak Udah Udah nih Pas fotonya jepret Ntarannya balik Hehehe 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 Tapi kalo gue nabuk Nggak enak Anak orang Gitu kan Iya Makanya Gue sih cuma yang Gimana ya Gimana ya Masih masih Banyakan bilang bahwa Cewek kalo di Cekuhara Sebaiknya langsung tereak Atau gak nabuk cowoknya Atau gimana Atau bawa bodyguard Kenyataannya adalah Kalo orangnya freak banget Lo mau bawa bodyguard kek Lo mau diapain kek Ya susah Di saat lo disentuh Lonya shock duluan Lo diem Pas lo mau bereaksi Udah lewat Minta gak sih? Iya Terus Di saat lo mau bereaksi juga Lo bingung Itu tadi beneran kejadian apa gak Lo butuh waktu buat proses mikir Pas udah beneran Nangkep Oh akhirnya udah pergi Itu sih mau ngapain Iya Gitu loh Jadi jangan seenaknya Gue kesel ya dong Gue ngomong kayak gitu Lo tereak aja Lo udah pernah di Cekuhara belum sih? Iya Yang bilang kita overreak Ya itu berarti gak pernah di Cekuhara Iya Atau mungkin gak ngerti Rasanya menjadi korban Cekuhara Iya Iya Bingung juga mau komen apa ya? Iya makanya Ini udah henti semua Jangan sampe deh Iya Ya asal lo baik aja lo tetap-tap mau banji gitu kan Oh Oh My everyday life Oke Gue pernah sih yang bercium Kalo itu pernah Kalo itu pernah oke My everyday life Oke Iya Iya bisa sih Buat perbandingan bayangannya cowok-cowok sama yang cewek-cewek nih Kalo cowok itu kan jalan di Cekuhara biasanya Yang lo bayangin aja diri lo mau dicemak ke banji kayak gimana cari Itu analogi yang akurat buat ngebikin orang ngerti Cekuhara tuh sejelek apa rasanya Sebelas dua belas kayaknya sih ya Kalo gue cewek ya Hehehe Eh BTW nih tambahannya dua kenalin digi dulu Oh iya Oh iya Hehehe Halo... Nama gue Hans Hehehe Hans Hehehe Gw Zyga 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 Iya nama gue Hans Nama belakang gue tuh Hans Oke Ya 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 Oke gitu ya Oke lanjut 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 Jadi ya, Hans sama kayak nama gue. Eh ada takjil, takjil, ada takjil. Kok kan aku ngomongin takjil sih? Ini ada tolak tadi. Oh. Jadi kita makan dulu tadi. Oke. Dan kejadian lagi tuh yang bikin Rise, si number one freak. Ini muncul lagi di net, itu pas gue di iFest kemarin. Itu dia tuh, well dia datengin semua koser cewek dan... And he's fucking loud. Dia tuh berisik, berisik annoyingly berisik. Jadi kayak dia kalo datengin koser cewek, well dia udah di encek selfie. The usual shit. Abis itu dikritik. Gak coba dikritik lagi. Dikasih kritik terus dikasih saran, sarannya kan yang agak over the borderline. Contoh. Contohnya, lu tuh dadanya besar lu harusnya tuh kok susing. Oh iya. Oh iya. I repeat. I repeat. Waktu dadanya gede, lu gak pantas kosu yang baju tertutup. Mending kita buka seksi aja. Lu, gue kayak... Gue ngebacanya aja, gue kesel lo apalagi yang... Oke. Mungkin niatnya baik, cuma nyampaikannya salah. Gue gak yakin niatnya baik. Ya tau. Gue gak yakin niatnya baik. Pertanyaan positif. Pertanyaan positif. Pertanyaan positif. Pertanyaan positif. Gue gak yakin tentang itu lagi. Bagaimana. Gak cuma itu. Dan, apa, dia sangat intrusif. Ketika gue lagi ngapa-ngapain. Apa, gue lagi apa? Ngapa-ngapain. Aiyaaah. Lagi ngapain. Lagi ngapain lagi. Oke. Oke. Pas gue lagi apa? Lagi cut session. Lagi cut session. Itu... Dia... Dia berisik soal koser yang gue kerjain. Yang awalnya dia pake shimakaze. Abis itu atasannya diganti kaos. Terus ya, gue lagi bikin kaos. Buat desain gue ya... Well, suit myself, right? Tapi dia maka nanya-nanya. Ini shimakazenya diapain ya? Permisi ini shimakazenya tuh yang kayak gimana ya? Ini apa ya? Kenapa shimakazenya kayak gini ya? Oke. By the way. Joe. Joe. Itu bukan kompliment. Itu harassment. Joe bilang apa? Gue ga tau. Itu harassment atau kompliment. Itu harassment. Setuju. Komplemen sama harassment tuh beda. Kita disini setuju. Harassment. Tapi kompliment. Oh, well. Itu sesuatu. Ada komen dari lu berdua ke? Hah? Gue menyimak dulu aja. Jadi sudah ada 5 orang disini. Dia on the way. Ya. Jadi ya intinya dia itu. Dan dia stalker juga. Sepertinya kalian sudah tau. Seperti yang gue tulis di status gue yang viral itu. Dan lalu menyebabkan dia diaktif. Dia suka nyolongin foto cosplayer-cosplayer. Wah. Bener, bener, bener. Dia suka nyolongin foto koser-koser. Terus di upload sendiri. Diri upload di akunnya pribadi. Dilabel sebagai friends, best friends. Best friends. Atau fotonya dia? Sampai gitu enggak? Eh? Fotonya dicomot. Di upload balik. Tapi diakuin sebagai fotonya dia? Enggak. Itu faker. Itu faker. Kalo dia jatuh itu. Dia ngakuin si pemilik foto dia sebagai temennya dia. Foto gue diakuin sebagai pacarnya. Oke. Gue cuma. Oh, BTW. Dage bimbo minus 93. Kohans gampang. Karena di bulan puasa gue aminin aja ya. Amin. Semoga beneran. Amin. Semoga lo gak boong ya. Semoga lo gak boleh boong. Tian, saya katanya mau kesini. Mana? Enggak, dia gak mau kesini. Dia bilang, kok gak nongol videonya? Koneksi Tian ya? Tian, Tian cuma komentar. Kok gak nongol videonya? Tian, Tian lo harusnya kesini kan? Tian, lo harusnya disini. Lo harusnya disini, men. Kayak forever one ya? Mungkin ya ya. Kelamaan Jonas kali. Kelamaan Jonas. Ya udah kebiasa. Oke, kita udah puas belum ngomongin ini? Kita mau ganti ke topeng berikutnya gak? Kita panas deh. Panas sih. Selanjutnya. Itu apa itu? Jurnal lama ya? Jurnal lama ya? Kalau mau stream ini harusnya ingin. Gue gak tau sih itu. Lalu belakang-belakang lama gak? Udah berapa tahun, lima tahunan lebih? O, dari nomor 1 kita ngomongin ke nomor 3 ya. Topik namanya Cosplay Harassment Cosplay Harassment Masih masuk tadi ya Masih masuk tadi, Cosplay Harassment Whitey, oh oke Whitey bilang ayah juga mau kesana tapi baru bangun Whitey ini jam setengah tujuh malem Dan rumah Whitey di? Di? Sunter Sunter Butuh perjuangan kesini Nggak butuh perjuangan sekali kesini Okay, Cosplay Harassment Cosplay Harassment It happens all the time Literally Dan gak cuma disini doang Kita bahkan ada page cosplay Atau group cosplay di Facebook Namanya Cosplay Confessions Dan gak jarang ceritanya tentang cosplayer Yang diharass sama fotografernya dibawa ke hotel Itu udah sering banget kejadian di luar sana Disini alhamdulillah gue gak denger sekalipun sama sekali Soal harassment disini Tapi mungkin karena gue yang guenya kudet Atau guenya gak kepo Kalau dari lo ada gak? Gue kudet Iya, gue kudet Oke Kalau dari lo Apa? Harassment gue yang paling parah sih dari seri segitu Jadi Ya secara belak-belakan Eh bukan Bukan lo Q Bukan lo Q Kalau yang Minim sih banyak Kayak Gimana ya? Waktu itu gue masih awal-awal banget cosplay Kenapa udah buka masalah? Hah? Udah dong? Oke lanjut Gue masih awal-awal cosplay Terus gue pake mate Ya kan masih gitu lah Pake mate Pake Neko Mini Tujuannya sih Tujuannya sebenernya cuma pengen Apa? Nge-simple aja gitu cosplay Biar gampang ditemuin sama temen Terus ada orang Minta foto sama gue Posenya Mue Ya udah masuk akal Ya gue posenya Mue Terus dia bilang Apa namanya Duduk di bawah gitu Biar gue di sebelah dia Ya gak masalah sih Gue duduk di bawah Kayak ya Ya udah lah Masih normal Terus masih minta pangku Oh What the? Gue cuman yang Ehm Dan itu gue masih kosong banget loh Lo masih inget gak muka fotografernya? Atau muka siapa yang minta foto itu? Oh gue inget Coba gue gak mau coba nama Soalnya terkenal lagi sekarang Oh ya? Oke Oke Abis rekaman ini selesai Tadi ada sesi lagi Itu bakal keluar ke mereka yang ada di lain Mereka yang gak sempet nonton ini gak akan tau namanya siapa ntar Ya intinya Orang itu Ya gitu Minta pangku Coba kayak Terus gue bingung Terus akhirnya yaudah deh mau aja deh Abis gue bingung kan Terus lagi temen-temen gue juga ada Terus kayaknya dikerang sama temen-temen gue yaudah gak apa-apa Terus dia kayak Muluk kayak Hmm Oh Menang banyak temen Jangan yaudah Jangan yaudah Gue duduknya juga gak Ini gue duduk samping doang kayak cuman Oh gitu Cuman nempel duduk-duduk gendang Terus Mau laku Jangan-jangan ini Gue dewek sekalian mendulanya Gue begitu Terus ternyata beberapa tahun lagi kemudian Gue ketemu dia Dan dia telah menjadi seseorang Kameko? Gak tau Gak mau nyebut Intinya dia sekarang udah menjadi seseorang Terus gue cuma yang Gak sengaja mancing Oh Gak sengaja mancing Oh oke Ya begitulah That's something Terus gue cosplay judel Judel kan perut keliatan ya Beneran perutnya Gue pakenya yang beneran segini doang Segini terus rendah banget Udah tau gue pamer kulit Kok yang masih berani megang perut Jadi foto itu Positif kayak rangkul Gitu kayak Lu bego apa gimana Gitu loh Kalo megang perut sih buat gue Mau itu keliatan kulit atau engga Kalo udah megang kulit Itu gak gitu Etis Iya iya Terus gue cuma kayak Gak ada izin Iya Itu sih Iya Kecuali kalo ada izin oke Kak maaf ya Gitu loh Boleh gak Boleh gak temen di Ini emang nge-maintek Gue sih kayak Maaf Terus kayak Ya emang kenapa Mbak kan Emang karakter kayak gitu Terus kayak Gua coba gini doang Gua coba gini doang Gua coba gini doang Terus Just because Dammit Just because Karakter yang lu Apa yang lu datengin itu Bajunya minim banget Gak berarti They're asking for it Iya Maksudnya gini loh Walaupun gue cosplay sebagai Shimakaze juga Bukan berarti Bukan berarti Gue bakal nemplokin lu Terus bilang Berarti gak sih Maksud gue Sein karakter yang gue Gue cukup pilih tanda kali Kecuali kalo itu emang Seme gue Atau pacar gitu loh Kata Jomongka Setelahnya kalo udah kenal baik It's fine sih Ya nanya dulu ya Tetep ya Btw halo Fyvon Oh hai Fyvon Pak kabar Jobja Pak kabar Jobja Fyvon hai Oh kenal Kenal Dari mana Jogja Pak kabar Jobja Eh Medan Salah Medan Medan Gue pengen main ke Medan Event-eventnya keren kan Anjir Bimbomi Kulitnya diolesin minyak ikan aja Biar kalo dia pegang Tangan dia yang amis 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 Tangan gue juga Sebelah gue siapa? Namanya Hans Hans Bohong sekali Hahaha Nggak beneran Nama gue Hans Jadi sebelah gue Tianhe Sebelah gue namanya Hans Ngakunya Yang tuh nggak bohong Minta Fotografer juga Fotografernya diorang ini Fotografer juga Fyvon Not a photographer yet Still learning Sama 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 Nggak pernah Nggak pernah Terlambat buat mulai Mulai ngapain? Belajar foto Jangan mancing Bu Anyway Ngomongin soal Belajar foto Ada topik soal Belajar foto yang ditanyain Tadi kan? Ada nomor 2 Atau nomor 6 What's up? Nggak Nggak sih Ternyata Sekuhara itu juga bisa Harasmen itu juga bisa Termasuk Lo diintilin Pas pulang event Diintilin Dicubi TV Sama Wibu Yang minta foto Dipaksa masuk karung Dikipas-kipas Masuk taruh Di event Diintilin sampai toilet Masuk taruh Padahal aku udah jalan Sama cowokku Tapi masih ada Orang-orang kayak gitu Heran Pengakuan Jadi siapa? Jadi gini Di Cosplay Jakarta Itu Si Erlin Ngemulai Ngemulai thread Dia nanya Disini yang pernah Ngalamin pelecehan Selama Cosplay Siapa aja? Cewek cowok nggak apa-apa Silahkan curhat disini Soalnya gue juga pernah kena Cece Pinky juga Cece Pinky juga Udah pernah nge-share statusnya Jadi ya silahkan kita curhat bareng Gimana cara menanggapinya Pas segala macem Dan ternyata ini Menyebalkan sekali ya Sampai diintilin ke WC dong Anjir Serius? Siap Peggy Bukan Ini namanya Zevanya Dia bilang dia diintilin sampai toilet Terus Ada yang ngebut Terus Ada namanya Shirley Dia bilang dia sempat dikejar Dibuntutin Tadi bahasa SBI Oh oke Kok serem banget ya Kenapa sih ibu-ibu kayak begitu? Kayak nggak diajarin sopan santun Basic sopan santun gitu Dan Gimana ya Tapi semua orang Apalagi cowok-cowok Itu komentarnya sama Kalau buat cewek Yang cosplaynya terbuka Tolong bawa bodyguard Temen cowok atau nggak paca Bawa temen sebanyak-banyaknya Dan berani negor Tapi Tapi saran-saran kayak gitu Kalau gue bejo nggak guna sih Ya paling-paling efektif sih Negor langsung sih Kalau kejadian sih Gue pernah apa? Pernah apa diheres? Si apa That freaky stalker Dari nomor 1 tadi itu Dia kan apa Mau ngajak temen gue Cosplayer yang gue escort Foto Terus kali-kalinya gue gak halang orang Sejahat itu Gak halangin dia doang Buat foto Soalnya pas cosplayer gue tuh mau pulang Dan kalau difoto sama tuh orang Something Something's gonna happen Dan itu sih Itu orang Itu cosplayer yang lumayan Apa Lumayan cantik banget Ya Si siapa? Si siapa yang jadi Mayuyu di JCP itu? Mayuyu Ya Oh si Antari Antari sama temennya Ya Mereka tuh cosplayer yang tampangnya oke banget Tapi kalo Tapi Untung-untungnya itu Masih gue escort Abis gue potse sama mereka Di event Terus orang itu muncul Itu pertama kalinya gue ngeguard Cosplayer Dengan segar gara si jahat-jahatnya tuh Baru ke orang itu doang Seriusly Gue gak pernah Gue gak pernah galak ke orang Padahal Kayaknya gue mesti tau nih orang siapa Off the record tadi ya Off the Matiin kamera yang ini dulu nanti Ya tapi yang jelas banyak banget Kayak gitu Dan juga ada Kameko-kameko Yang Foto Koleksi pribadi Ngerti kan maksud gue koleksi pribadi Ya Oke Jadi Jadi Gue pernah ngalamin itu Dan gue sadar itu koleksi pribadi Karena fotonya gak pernah dipublish Terus Jadi kan dia minta gue pose kayak gimana Sebenernya sih menurut gue posenya gak apa-apa Sfm Wow Ada yang pernah ngaku Yang disturbing banget kan Belom Tunggu Tunggu Dia juga gue pose foto Pose biasa aja Pose sih biasa Coba gue gak tau mungkin anglenya kali ya Nah anehnya itu foto gak dipublish sama dia Ampe lama banget Terus pas gue tagih-tagih juga Ampe gue males nagih Gak di upload sampe sekarang Dari sekitar beberapa sekian shot dan pose Yang gue iyain Yang menurut gue posenya semua sebenernya biasa aja sih Di event Event Itu Yang di upload coba dua Sebenernya gak tau kemana Mungkin gagal Gagal-gagalnya mereka rekam cerita deh Kalau foto nya jelek Tapi kenal orangnya? Oh gue kenal orangnya Dan ternyata reputasi dia Pas lagu-lagu lagi beberapa bulan kemudian Reputasi dia emang Gak ada kurang Sekarang sih gak tau dia orang kayak gimana Oh iya Kemungkinan bisa aja sih Kayak gitu sih Buat koleksi pribadi Atau mungkin ya karena Mungkin hasilnya kan Menurut dia kurang Atau gimana Gak tau juga sih Tapi kalau misalnya gak cerita Kan menceritakan juga Gila-gila dengan suatu gue Tapi posen lo gak macam-macam gak? Eh? Maksudnya macam-macam? Hah? Maksudnya macam-macam gak? Enggak sih Tapi gak sih Gaknya mikir Gaknya mikir Gaknya mikir Gaknya mikir Gaknya mikir Gak soalnya waktu itu pake kostum Nohime Dan se gak provokatifin Nohime Nohime kan Sorry Kan begini bajunya Begini Terus belahannya keliatan ya Dan ada orang yang saking jomblonya Ngelet belahan aja Udah pake bawahnya pake bodit gitu kan Jadi ya Kake jomblo aja Kake jomblo aja gak pernah bertanggung ke cewek Gitu kan Bish Payu Jadi ya udah Soal SKFM gue kenapa? Ada yang ngaku seblendnya Setidak disensora Bahwa dia pernah ngakak ke foto lo Oh iya Ada Iya Lo sumpah nih Tobaan happy time Lo pada kalo misalnya Mau ngakak Coba buka twitter gue deh Bener itu Itu sekali seksual harassment tuh Pengakuan tuh bego-bego Sebenernya gue gak tau terus ketawa Terus mingkis sama mereka Tengah gak Gue sih gak ngakak setai hargas Gue kasihan Ya Sedih Sedih Kayak Gak pernah pegang cewek Dia ngaku loh Gue ngefap-fap pake foto-foto lo Ya terus gue perlu tau Gitu Gitu Gue udah ngasukin ke internet Lo mau ngapain juga Terserah Lo tau gini Lo yang malu sendiri Gue gak perlu tau Pake laporan Oke Terus reaksi lo gimana? Ya terus Demi Tuhan gue Coba lo bahasnya Ya terus Terus Lo gak marah apa? Gue marah juga Emang ada halunya Ya lu marah kek Gimana kek Oh Lo masuk bukan Minta gue marahin Attention seeker juga Itu jisra kata lo Buat Dua-duanya Ya ampun Kata Joe Onta Itu buat bahan happy time Itu fotonya ampe ditempel di tembok Anjing Print A3 ya Segede foto yang itu Mau nge-print A3 Enggak ada yang bisa ngalahin gue Gue punya print satu tembok Fotonya dia Fotonya gue Gak 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 Maksudnya gue gini seintinya Lo mau ngapain juga sama foto gue Terus gak Gue gak perlu tau gitu loh Lo terus pake laporan Nanya kan goblok Goplok Hahaha Terus nanya dia Lo gak marah gitu Nih Dia nanya lo gak mata Lo mau banget diperhatiin Lo mau diperhatiin sama tua Ya itu pengacauan kan Sebenernya Sebenernya Dafuk kan Dafuk banget Yaudah Jangan Emosi 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 Gue sedih Gue sedih Emosi 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 sedih Oke let's see Ehm One of the topic that we have Itu Sekarang kita ngomongin fotografi yuk Ehm Camera war Topik nomor 6 Camera war DSLR, VS mirrorless Canon VS Nikon Nikon VS Sony Dan sebagainya Pentax Oh tanyaan Tanyaan Agama kali Agama Kameka kalian apa? Agama Kameka kalian apa? Agama Kameka kalian Gue punya 2 kepercayaan Gak anj** Bener In camera Bener In camera In camera Tuhan ada 2 Tuh Sekarang lagi Lagi yang lain nih Gue ada agama Nikon Agama Sony Agama GoPro Ehm Tiga Tiga Ehm Gue kalo bisa dibilang Gue dari Yunani kuno Dewa gue banyak Kalo Q gimana? Gue Pentax Sama Celine Sering gue ke Canon sekarang Sebelah Tapi utam aja Sebelah 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 Canon Canon juga Canon juga Canon juga Gue dikeliling yang Canon man semua Ini Joe Onta juga Canon Minato YT Nikon Mantap Giga 600D 600D Kalo gue sayangnya Agama gue adalah Beg pose depan kamera Gue gak ngerti pegang kamera Gue mah pake HP aja Udah Tapi balik lagi sih Kalo agama kamera Ya main behind the gun Selalu main behind the gun Kita bisa dikasih katana Kita bisa dikasih wakizashi Kita bisa dikasih Naginata Kita bisa dikasih dagger Kita bisa ngebunuh orang Tunggu Tunggu Lo kok apa Apa katakan tadi Token Gan Bu Gue ada tau itu sebelum Token You speak Token Gan Bu Naginata Apalagi Tanto Lanjut Lanjut Kita bisa pake senjata apapun Kita pake senjata itu Kita bisa ngebunuh orang Kita bisa pake kamera apapun Kita bisa motret Kita bisa pake kamera HP buat live painting Kalo kita niat Yay Jadi yang namanya camera war Soal merek Lawan merek Yang menang itu Yang sensornya paling gede doang Oke Jadi selama kita pake DSLR Kita ga boleh berantem Oke Tapi kalo ada orang dateng pake Hasselblad sama Face One Kita Kita diam aja Itu Oke Baunya susah Baunya susah Baunya susah Baunya susah Baunya susah Baunya berat itu Kadang-kadang sama full frame aja Gue udah minder Kan mau ini nih Di pebar banget Syukur-syukur teknologi jaman sekarang udah berubah sih Kamera yang sensornya sekecil kita Itu udah bisa nyetak Sebesar Large format jaman dulu Itu alhamdulillah Sekarang kita udah bisa bersaing sama yang segede-gede itu Ini mah di atas berapa MP? Apanya? Yang kayak gitu Oh megapixel sebenernya itu semua tipuan sih Yang namanya megapixel itu tipuan Oke Maksudnya sensor kita segede apa Kita tinggal enlarge di Photoshop Dan buatkan pembersihannya itu Itu yang dilakukan sama kamera Inside the body itself Kita ngerender berapa segedenya Jadi megapixel itu tipuan sesuai ukuran sensor lo Makanya Awal-awal gue milik kamera tuh selalu Apa? Back to the sensor size aja Makanya gue gak mau beli micro 4 thirds Karena lebih kecil sensornya daripada DSLR Setiba-tiba Sony muncul dengan mirrorless mereka juga Yang sensornya bukan micro 4 thirds Lebih gede dari micro 4 thirds Dan alhamdulillah sama kayak DSLR itu ukuran sensornya Gue langsung pindah agama APC ya Dan hasilnya? Hasilnya bagus Enggak-enggak Gue mau atret si Aumusu yang di atas Maka itu doang kan? Kemarin juga hasilnya si token rambunya Nura Juga keren tuh Wow itu Itu yang jadi apa? Wallpaper HPC Ya susadanya Ya susadanya Ya sudah lah Iya disini Tadi cuma nyolong satu foto Satu shoot Gue cuma mau atret satu foto Satu menit Season itu semua foto session si Danny sama Q doang Oke Oke So anyway War between camera DSLR, mirrorless Atau brand lawan brand Kita balik lagi Apa? Pedoman yang paling oke adalah Sensor size Aja Oke Dan As we all know Medium format kayak Hustleblad dan Face One Itu lebih gede sensornya Jadi ya Gue gak mau berantem banget sama mereka sih Levelnya udah beda ya Ini Skyman 70D 70D sama kayak Firman berarti ya? Iya Terus siapa nih? Si Minato IT Hustleblad? Hah? How? YT? YT? Jangan kapan? What the? Ancik YT Kau itu pake Hustleblad? Engga 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 Dia cuma asal ngetik dong itu impian Amin 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 Long live GoPro Bimbo Ami pake GoPro juga Ya gitu lah Long live Pentax Gak ada ya disini ya? Gak ada Plus Pentax ukuran sensornya sama kok APC Sama APC Sama Anyway Hustleblad Sekecil-kecilnya megapixel mereka kan paling 60 atau 80 gitu kan Canon 5DS sekarang udah nyaingin 55 megapixel Sony A7R II 42 atau 48 megapixel Padahal sepede mirrorless kecil doang Jadi sekarang ujung-ujungnya sensor Balik lagi Sensor zaman sekarang tuh emang walaupun lebih kecil ada yang teknologinya udah lebih gila juga Hmm Perang ini akan menjadi lebih abstrak lagi abis ini Mungkin 3 tahun lagi lo padahal udah pake full frame semua? Oh ya 3 tahun lagi gue rasa iPhone tuh full frame nih Hahaha Bisa Bisa jadi Hmm Hmm Oh well Jadi That's about About product Oke Jadi kamera apapun yang lo punya Asal Well Kalo dari gue Gue kalo punya kamera tuh gue pengen bisa motret RAW Harus ada hot shoe nya dan bisa manual control Jadi kalo lo punya kamera yang kayak gitu Lo bisa tembus batas apapun buat ngebikin karya sejenis apapun Hmm Itu saran gue kalo nyari Kalo lo masih baru di dunia foto biasanya Terus soal warna ya Hmm Setiap Warna RAW nya Karena semua kamera ada hasilnya kalo gak salah ya Iya semua warna Semua kamera kalo di Apa Tweaking nya di nol Slider nya digeser ke nol semua Ada warna hasil-hasilnya Ujung-ujungnya pas color correction gak ada artinya juga Iya iya Loh Bisa diubah semua Sedih amat JPEG So oke Topik nomor 6 gue anggap itu selesai Itu topik sangat nyaman sekali tuh Oh Oke lanjut Oke let's see Takgil Takgil Siapa takgil? Nomor 2 ini question dari si Q ke gue langsung Soal Sari motong Ini gue Gue googling hustle blood Dari Joe Ontah Gue googling hustle blood Dan gue orgasme Keren Paul Oke Orgasme lagi Lo cari fotogram-fotogram dari Jepang yang pake hustle blood Itu hasilnya Wow Hasilnya nganu-nganu Bikin lo ngeri Hasilnya nganu banget Hasilnya nganu banget Hasilnya nganu Nganu banget Nganu banget Gue tadi pernah salah Oke lanjut Masalah juga nih Iya hasil banget, it's like sih Ya gue nungguin pedang-pedang gue bangun lagi Pedang-pedangan? Dua pedang? Aduh Oke oke Lanjut ya Oke Wow Si 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 Hah Ngeliat ini aja tuh kayak pengen dibikin gijingkanya atau enggak Aijing Bener gak mau liat lagi Lu google soal berapa megapixel mereka nih Mama MP Oke Ya lanjut Tips Fotografi Ambience Ambience And one flash Ini classic banget buat Sebagian besar fotografer di learning curve mereka Mereka beli kamera Dan in the near future mereka beli lensa baru In the further future mereka beli flash pertama mereka Yang bisa di attach dan bisa dipakai secara Wireless Yes Si Teh udah datang dong sih I have no idea who that is Oh ya jacket Oh Azen Oke Azen aja Moprek ya misalnya Kedenger gak sih kerekamannya? Dude Just get out with it Em First Flash In which Flash pertama gue ada disana Sekarang dia itu Nissin DI 622 And it's the worst flash I ever want Itu harganya mahal dan sekarang gue nyesel punya Nissin Sama Yongnu kartanya Enakan Yongnu sekarang Oh Iya Yongnu sekarang poweran lebih bagus Udah ada yang TTL dan Lebih murah Jauh lebih murah Jauh lebih murah Per 10 ya? Tiga Tiga Flash gue yang kedua adalah S9700 But then again Sekarang kita ngobongin foto dengan Menggabungkan available light sama flash Anyway Jawabannya gampang Kalau kita udah bisa motret dengan mode M manual Dan kita bisa atur exposure-nya dengan cepat Bahkan kita pas atur tuh kita kayak gini Gak kayak gini Tapi udah kayak gini langsung Mata kita gak lepas dari bodinya Itu kita Itu udah gampang Itu satu Pertama kita harus membuat exposure secara manual Kalau kita main flash itu Manual itu udah jadi sahabat wajib kita seolah Yes Dan untuk flashnya Kalau kita gak punya light meter itu Well Maka trial and error Mulai dari power yang paling kecil Sampai yang besar Sampai akhirnya cahayanya muncul Tentu Syaratnya adalah Kalau kita pake dua langkah Sur Gini dulu Gini dulu Gini dulu Gini dulu Gini dulu Gini dulu Gini Gini Yang pernah punya Nikon D70s Itu sync speednya 1 per 500 Entah kenapa kamera sejelek itu sync speednya bisa bagus Ya Gue bingung Dan itu kamera dari salah pertama gue tuh Dan itu cuma 6,1 megapixel Kamera gue yang sekarang yang Sony 24 megapixel Gue ngerasa upgrade yang sangat jauh itu dari dulu ke sekarang Selan Kalah hape Sama hape sekarang Sama hape Sama hape sekarang ya Hape jaman sekarang udah gak main Nikon loyang ini masih 12 ya Hape merk N 40 megapixel Oke Merk N jing Ada-ada komen gak? Itu lagi ngerjain apa? Siapa? Siapa? Lagi ngerjain apa? Tak Yul Itu lagi ngerjain apa? Siapa yang ngerjain? Siapa? Siapa? Ada 5 orang disini Siapa yang ngerjain apa? Kalo lap 6 kita harang Hahaha Hahaha Ini ada tempat loh Ini kosong Hahaha Anyway, oke Jadi Langkahnya kalo kita simpulin lagi Kita set exposure available lightnya mau kayak gimana Dari kamera Habis itu kita tambahkan flash Sesuai kita mau ngelukis di bagian mana Dan syarat untuk melakukannya adalah Shutter speed kita gak boleh lebih dari kecepatan flash Hmm Hmm I think I have a guest Oke Oke guys, pertanyaan Dari Joe Onta Kita jawab pertanyaan dulu deh Asus itu udah berapa MP sekarang? HP aja kayak SLF Asus 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 Apa? Asus apa? Jangan Asus deh, yang paling tinggi kan sekarang ini ya Yang apa? Sony Ericsson ya? Apa katanya? Asus berapa megapixel sekarang? Paling tinggi Merek N N40 ya? N40 N40 megapixel N40 megapixel Gue inget banget Itu 2 tahun lalu Itu sekali jepret berapa mega ya? Tau Bisa drama ya? Mampu-mampu Si LG G4 sekarang Bukaannya 1,8 Bukaannya 1,8 Bukaannya 1,8 LG G4 LG Eh eh Yang bangkernya serang di depan mobil Bukaannya Mana kuncinya? Nih, ini masih nunggu Tetu ya Karena gue gak bisa jawab pertanyaan yang ini Cuman Tetu yang bisa dijawab 40 megapixel Joe N Ngomong-ngomong, Kameko Medan masih rada jarang Jarang apanya? Kameko Ficon Kameko Medan masih rada jarang Eh Coba bikin ini aja dulu Yang kalo misalnya ada Kameko disitu Suruh bikin Kayak grup di Facebook Biasanya kayak gitu Kalo di Jakarta sendiri kan Geri-geri ada banyak tuh Ada Kameko Sebelay Terus ada Kospixel Yang bagus banget tuh fotonya Wuh Selalu ngiri gue Fotonya ajib-ajib Dia bikin name-nya itu loh Di bikin wadahnya Kameko susah cari Susah cari part-inframe kalo di Medan Kalo mau proses ya Banyak Kamekonya Sponsorin kita dan Medan Kita fotoin Berasa apa ya sponsorin Berasa bagusnya foto gue Kamekonya susah cari Kalo Kamekonya susah cari Siapa kapan bro Kita polo, halo kita polo Halo Siapa? Hai hai Kita polo tuh ada Kita polo satu, dua, tiga Ya Tuhan 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 lagi Tuhan Tuhan lagi Tuhan lagi ke depan Ke depan Gue mau ngapain Jimmy Seru tamu lagi Yap oke nambah Kita bertambah lagi disini Konferensi meja panjang ya Ma? Konferensi meja panjang Konferensi meja panjang Konferensi meja? Ini panjang apanya men? Ini panjang Panjang sih Ini ga panjang-panjang banget kok Ada lebih panjang lagi Jangan Abaikan Abaikan Siapa? Si Deo udah nyampe? Deo 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 Hai Deo 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 So Ya Lengkap lah manusia-manusia ini Udah ya Jangan ada yang dateng lagi ya Mejanya udah penuh Jangan ada yang dateng lagi Oke So udah nyampe mana tadi? Masih lanjutin tadi aja tuh Tadi kita ga bisa bahasnya soalnya Kenapa? Di luar kemampuan Di luar kemampuan cuy Gitu tuh ga jago kayak lo Ada kritik atau pertanyaan lagi ga? Bagas tuh Deo Belum-belum ada Kirin beberapa doang ke Medan Five Long katanya minta kameko di Medan Katanya jarang kameko di Medan Berarti lo harus jadi apa? The alpha wolf disana men Lo mau jadi alphanya disana? Alpha Ya You're the alpha male di Medan So what next? Tadi gue udah ngomongin soal Ambience 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 and one flash Itu udah jelas belum? Jadi belum Tadi kan baru setengah Baru sampe kita bisa ngaturnya nih Dari M nya kan Dari M nya ukurannya seberapa nih misalnya Dapat speednya sama Bukaan framanya And then Sinkronisasi with flashnya Kalau ngomongin Sinkronisasi dengan flash Pengguna Nikon Kita semua bisa melakukan itu dengan Papa flashnya sendiri Karena ada commandernya Pengguna Canon However Harus beli trigger Karena mereka ga pernah bikin built-in wireless transmitternya Dari body mereka Pengguna Pentax Gue ga pernah belajarin soal itu Oke So Gak ada trigger And Sebenernya kalo kita pake apa Serba manual Serba manual Yang ga ada HHSTTL Atau HSS High Speed Sync Trigger yang harganya 350 ribu Buat sepasang tuh udah Kepake Jadi Ya Selama kamera kita bisa berkomunikasi Dengan flash Secara wireless Secara wireless Mas Secara wireless Itu bisa Disini pake buat motret TP04 sih Kemarin gue udah beli Yang 300 ribuan tuh Eh 100 ribu Yang namanya trigger murah Itu pasti umurnya lebih pendek Itu fix Gue udah nyobain semua Jadi Trigger gue umurnya berapa? Iya Mungkin bisa diperjelas lagi Kira-kira umurnya berapa? Umurnya sekali jatoh mati Biasanya Kali jatoh mati Kali jatoh mati Si anak Berasanya helm ya? Asal Mati Beneran Gue punya trigger gue yang 2 juta ya Itu Udah jatoh berkali-kali Dia ga pernah fail sama sekali Satu shot pun ga pernah Trigger gue yang Yang dateng bersama studio light gue ya Yang Merknya tuh Jinbei Iya Atau TP04 kalo ga salah Ya Terus sekali jatoh Harus dioperasi Dan operasinya gagal Oh Itu yang bikin masalah Operasinya gagal Selalu ada Trigger murah tuh ada resikonya Kita Asal kita bisa rawat Kita mungkin abis kita pake Kita masukin softcase yang tebel mungkin Softcase Oke Masuk asal sih? Terus Ya Anyway Itulah bedanya trigger mahal sama murah Nah Harga ga boong ya? Harga ga boong Kalau misalnya diboongin berarti diboongin penjualnya Yes Yes definitely Kita ga beli iPhone di Hong Kong Harganya cuma 1 juta Ya kita ga beli Apa Iphone mainan So What next? Udah jelas belum tadi? Apa lagi yang gue jelasin? Oke Untuk penempatan flashnya Oke Soal penempatan flash Itu sesuai dengan Pelukis masing-masing Mau kayak gimana Kita misalnya kalo pengen motret Dengan style Hollywood Mungkin Kita ga akan motret dengan cahaya dari depan As if kita make popa flash Kalau soal Apa? Hollywood Itu pasti dengan lighting yang directional Dimana Ada bagian subjek yang kena cahaya Ada bagian yang jatuh di bagian kegelapan Itu Taktik Hollywood Hampir semua film Hollywood yang bagus Yang kita tonton Itu Mereka pasti lightingnya itu high contrast Dengan Walaupun soft bayangannya Iya Ada bagian yang terang Ada bagian yang gelap Itu bagian yang paling gampang Contoh yang paling gampang gue kasih tau Oh The Godfather Si Dari cover divininya aja udah jelas kayak gitu kan Mereka dari ada bagian yang terang Ada bagian yang gelap juga Iya Ini kayak bertowak belakang sama film drama Jepang ya Definitely Yes Hollywood sama Jepangan itu Beda Beda banget Beda banget Sumpah Itu beda banget Sumpah beda Banget Jepang itu nyari yang Kawaii Hollywood nyari yang kakoi Yap Kalau kita ngebawa yang kawaii ke Hollywood Itu mungkin gak cocok Tapi kita ngebawa yang kakoi ke Jepang Itu masih bisa dipakai Makanya pilar dikerjaan gue tuh selalu Hollywood Yang lalu diimut-imutin lagi sama Jepang Oke Oh iya kan Iya kan Itu problem gue berarti Iya Karena gue lalu soft Beberapa foto emang gak cocok Iya Yes Develop the style Gue tuh selalu Hollywood Hollywood oriented Next question Ada lagi Sebelum Ada lagi Ada Topek ini udah lumayan jelas Flash gue Wuff Five phone Apa-apa Ini mau foto di ruangan yang cukup gede Temboknya merah Atapnya hitam Lampunya kuning Flash gue putih Hasilnya rame Rame Ya iya rame Gimana kalau flash lu dikasih gel warna ungu Supaya lebih rame lagi Atau lampunya matiin sekalian Jadi jadi gelap Seriusan lo mau ngasih saran kayak gitu Itu sepaket kelasnya berapa Lo ngasih ada benek Jay Kalau kayak Hit Girls itu Hit Girls itu apa? Hit Girls itu yang itu Apa? Yang Apa sih itu? Hit Girls? Kick Ass Ah Kita cari di sini Oh Kick Ass Kick Ass itu Percaya gak bisa Kick Ass itu termasuk film Hollywood Yang budgetnya sama kayak Twilight Ya Dan honestly mereka hasilnya masih lebih bagus Oh itu Hit Girls Jadi pecahayaan mereka itu masih lebih Oh Chloe, lu seksi Lihat itu kakoi Pasti kakoi Harap Oh Sumpah gue demen banget sama Chloe Moretz Dia sangat keras dan dia sangat muda Eh gue tuh ini pedo gak? Ini masih bocah loh Dia seksi banget Seksi banget Udah gede Udah gede Udah legal ya? Udah legal Apa legal? Oke, polanya mana? Ya berarti tidak ada yang bisa dilakukan buat ruangan kayak gitu Sebenernya kamu bisa, tentu saja Terlama Enggak Enggak, enggak susah kok Kalau lu punya flash Dan lu pengen flash lu gak berpengaruh banget ke sisanya Ke sisa ruangannya itu Harus ada bagian yang kena flash lu Dan harus ada bagian yang enggak Lu harus bisa isolasikan bagian yang kena sama bagian yang gak kena Contohnya kalau kita pakai flash yang ukurannya segini Mungkin daripada kita tambahin umbrella Kita kasih corong Kita kasih tabung Yang supaya lightingnya itu makin lurus lagi Makin gak kena-kena bagian yang sisanya Gary Fong Gary Fong Gary Fong itu kan ngelebarin malahan kan Kita malah nyari yang lebih opposite lagi efeknya Jadi corong gelap aja dipakai kita Iya Kasih snoot Gila 18 Chloe Moretz Gila Kalo mau lebih itu lagi gak Apa? Aku suka Chloe Moretz Atau kalo dibounce gimana? Kalo dibounce Tadi kan atapnya merah Kata dia Jadi mana juga Bounce Kalo kita bounce ke sesuatu yang berwarna Teronong saya buruk Bounce Lu ngomong bounce, gua kayaknya budge Kayak bing Lu bisa ya kalo merah Warnanya bakal diputang Gila Kita udah berapa menit nih? I think we're over 40 minutes Are we? We're 50 minutes Gue bisa berapa menit lagi nih ya Atap hitam cuy bakal atap merah Atap hitam Atap hitam Kalo atap hitam bouncing lu bakal berkurang Apa intensitasnya? Tapi bisa Tembok merah Atap itu Oke jangan bounce ke samping Kalo kayak gitu Itu gapapa siapa Tembok merah atap hitam Sangat amat Itu rumahnya Apa? Rumahnya Garfield Tembok merah sih Tembok merah atap hitam Lampunya kuning Lampu putih Flashnya putih Oh itu studio rekaman ya Oh iya Oh iya studio Studio rekaman itu Kata Joe Itu gue maaf Tempat dukun Perlu di pertanyakan sih sebenernya Janjir kalo misalnya tanggal berapa suruh Sukih ga Tilo? Hehehe 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 So Oke Tips soal apa Fotography with one light ini? Ada pertanyaan lagi sebelum kita move on? Hehehe Lebih baik Itu ya tadi ya masalah pelukisnya aja ya Jadi nambahin cahaya yang udah ada Atau bikin cahaya baru Itu tergantung Untung yang mahal Kita pengen incorporate Atau kita pengen isolasikan banget Cahaya yang kita punya secara artificial sama available Oke Oke So next Let's see Ada tips lagi? Number 4 Too much edits on pics Tadi lo yang mencetuskan topik itu kan? Iya Too much editing Gossip ini Too much editing on Photoshop Nah Waudah gak gue mulainnya sama kalian Gue pernah Enggak Kalian sebagai fotografer yang juga seringnya ngedit foto-foto model kalian Ya tentu sih kalo modeling sama cosplay beda ya Kadar editingnya dan ranah editingnya juga beda Tapi dunia kan ngedit juga Wow Di upload Anyway Bentar Kalian itu Bagi kalian Seorang fotografer dan pengedit Itu batas editannya seberapa? Hah? Itu rumahnya tuh Ini event ya? Fiverr ngasih gue image apa nih? Ini event ya Kayak red carpet Kayak red carpet Kayak red carpet Ini kuning lu tuh ya? Enggak punya kuning Enggak punya kuning Oh typical Yaudah kalo itu Kalo mau ternyata buat event lah Flashnya ada depan aja Demi aman Demi aman Yang penting itu dokumentasi bukan artwork seolah Kalo kayak gini Enggak bisa ngarepin artwork apa-apa kalo misalnya ada event Iya Kecuali Poto panggung Kecuali Poto panggung Oke So next What edit What is too much? What edit is too much? Bagi kalian fotografer ya Apa? Apa? Batas Kalian ngedit itu Seberapa? Seberapa ekstrim Seberapa dewa? Hmm Gue masih terganteng mood Buka cosvr diganti Oh ini udah ekstrim Bener Bener Terima kasih Aku pernah Tapi hasilnya bagus Gimana dong? Gimana dong? Yang ini Damn Oke Oke Yaudah yang merasa fotografer yang udah ngedit-ngedit Jawab dulu silahkan Let's see Em Ini mau mulai dari apa? Kalo gue sih ya tadi Gue sekarang coba mempertahankan mukanya sih Ya masih keliatan orangnya Ya muka Mukanya lopain Iya Kadang-kadang ada orang nih Kita cuma ngilangin ini aja nih Kayak apa? Eyebags Oh eyebags itu mukanya berubah banget Gue pernah satu kali kayak gitu Ternyata eyebags juga bisa ada karakter muka Orang ngebentuk karakter muka orang juga Beberapa orang eyebagnya dihilangin Karena itu jadi karakter mukanya dia Ini ya Pas dihilangin mukanya jadi beda Padahal cuma di ruang Bukannya emang eyebags yang boleh dihilangin Yang boleh dihilangin itu hitamnya Panda Ice-nya Iya kalo lihat tadi Panda Ice-nya Yang itunya Ternyata? Tapi kalo misal di Beberapa foto kayak Idol-idol gitu Abiknya emang dihilangin kalo kayak korea gitu Kalo korea itu jelas Kalo korea itu jelas Gue tuh kalo ngeliat sesuatu yang udah cantik-cantik Tiba-tiba ada hashtag korea di belakangnya Oh biasa Lanjut Ehm.. Too much edit Ehm.. Editan itu Gue bisa Tiba ya Karena gue Gue udah lama Memegang Photoshop dari 2004 Gue udah Gue bisa Basically kalo gue melihat foto Di edit-nya apa aja Itu gue bisa Gue tuh Gue tau ya Alhamdulillah gue tau Dan kalo gue bisa liat editan itu Sampai yang lebih 95% Unauthentic Gue langsung anggap itu bukan fotografi Itu digital art Oke Dan gue gak mau yang namanya digital art 100% digital art itu Masuk ke grup cosplay Ya Bagi foto Ehm.. Jadi kalo kita ngomongin apa Sebuah foto Dimana Apa Yang Dimana Wajah ya di enhance Tapi Badan sampe baju cosplaynya diubah Sampe lebih bagus Backgroundnya diubah Abis-abisan kayak apaan tau Well Iya Iya Itu ya Itu jadi digital art Dan itu bukan cosplay lagi Dan itu bukan sesuatu yang bisa di-share di dunia cosplay Mungkin kalo kerja di Apa Kalo di forum CGI gitu Gak apa-apa lah Tapi kalo di cosplay Itu udah Udah out of the league lagi Udah gak cocok lagi Iya Sama Motifnya sama Gue juga ngadot Motif kayak gitu sama Persis Jadi DI not photography Iya Itu jadi DI banget Jadi kalo kita ngomongin Ujung-ujungnya yang asli Dari fotonya itu Cuma muka cosplaynya doang Dari leher ke bahu Udah menghilang Jadi badan yang lain Itu udah lebihnya 95% Ya itu jadi digital art Digital art Kalo kita upload ke Deviant Art Go ahead Tapi upload ke Cosplay Circle Jangan lah Jangan lah Nah tapi sekarang How do you produce Foto-foto dewa Tapi masih dalam kena cosplay Ini gak di icon Wah Oh enggak Itu glovenya masih sama kan Itu pedangnya gak di photoshop kan Enggak kan Enggak kan Rambutnya enggak kan Rambutnya enggak kan Mukanya enggak kan Oh Face-face sama itu Ngedit muka ya Ya muka Ngedit muka gak salah Sebenernya sih kalo gue bener jujur ya Ada beberapa cosplay yang terken Cosplay Cina sih kata-kata Apalagi yang terkenal sekarang itu Mereka editing gila-gilaan Editing muka, mata, badan Sampai kaya anime No idea Iya kan Sampai kaya anime banget Terakhir gue Face-Cyber Itu emang keren banget sih Gue lihat Dianya keren banget Sampai dibikin jadi kaya anime banget Tapi aneh Tapi not a photography Bener Jadi kayak gitu Ada istilah mereka Tenggelam di uncanny valley-nya kan Iya uncanny valley Uncanny valley Tau prinsip uncanny valley? Uncanny valley itu basically a graph Gua anggap ini ada kotak nih Ya So grafiknya tuh Yang namanya kemiripan sama kualitas Kita bisa lihat Proporsional Perbandingannya Jadi naik Tapi misalnya kalo In the near perfection Itu sebenernya ada jurang Ya Dimana kalo sesuatu yang Makin mirip Biasanya makin bagus Makin bagus Makin approachable Makin relatable Tapi pas di ujungnya Sebelum perfect ini Ada jurang Yang nilainya minus Ya Itu yang disebut uncanny valley Jadi makin Sesuatu dibikin semirip-miripnya Yang namanya manusia Atau mirip lah Tapi gak mirip Ya dipaksain Dia bakal jatuh ke jurangnya Oh kalo ada unsur Dipaksain Ya Jadi kalo misalnya Dicobain dimirip Tapi hasilnya gak mirip Itu bakal ngakutin orang Oh iya Sementara kalo kita usahain Sampai mirip banget Itu baru sukses Atau kita mundur selangkah Supaya lebih fantasy Dari Lebih free Kita mungkin di Bagian yang sebelumnya Itu masih acceptable Itu namanya istilah Canny Valley Itu orang Jepang yang bikin Kayak gitu Oke Kalo gini masih oke Dari Viphone Ada yang mau buka linknya? Gue, gue Bagian bukan Oke malah kita liat Ih ku cingga lucu Salah Gue tau ini Gue tau ini Nah kalo itu Kata aku malah masuk akal Ini masuk akal Soalnya gini Jadi balik lagi ke Apa yang acceptable dalam editan dewa dan apa yang engga kan? Ngerti ga sih? Apa yang acceptable dalam editan dewa dan apa yang engga? Kalo begini kan cosplaynya tetep sama Yang lo ubah Hanyalah Mukanya gak berubah kok Muka, mukanya gak berubah Cuma nambahin itu doang Itu usah kok Kalo menurut gue Iya Kalo kata gue sih itu masuk akal Cosplaynya gak berubah Bajonya aja gak diubah Kayak yang gue bilang tadi Paling cuma ngubah nesisah edit Kayak macem si Naganya itu kan Itu sih gak berubahin orang ini jadi kurus kan? Hah? Engga itu beda lagi sebenernya Tapi ini loh Ini kan Edit done necessarily buat membangun atmosfer dan menciptakan Mood Mood Dan kemiripan dengan animenya kan? Ya udah Ini keren kok Ini keren kok Ini keren kok Iya Itu bagus Gue suka Berarti edit yang tidak dapat diterima itu adalah edit yang mengubah muka si cosplayer Iya Mengubah cosplay Mengubah muka cosplayer Nah Gue mau nanya nih Kan sempet ada kasus tuh Cosplayer yang Fotonya Di Taman uhuk-uhuk Yang semua orang sudah Itu loh Taman uhuk-uhuk itu Taman mainstream Taman mainstream Kan ada tuh kasus cosplayer foto di taman mainstream Terus Dia cuma pose berdiri doang Terus sisanya di edit total sama fotografernya Terus Terus diberikan opini Fotografernya malah ngelak gitu Oh Oh Oke Sebaiknya dibahas sih Soalnya gini Itu muka cosplayernya gak berubah Tapi editnya kayak nanggung gitu Enggak sih Kalau masalah itu gak apa-apa Maksudnya macam Gue Well Gimana ya Editannya nganggung Backgroundnya gak diubah Itu sangat menghina konsepnya sekali Karena Apparently gue tau kasusnya Dan gue tuh ambasador dari Artwork itu disini Ehh Gimana sih gue Surfwork claim Iya But then again Group gue emang yang ngebawa itu yang pertama kan disini Hmm Ehm Ehm Tapi Well gue Gue gak appreciate kalau dia tuh Ngubah Semuanya Kecuali backgroundnya Karena konsepnya sangat off Itu satu Nah Editannya Editannya bagus That's good Masukin di Avengers Atau CG Society Itu bagus Oke However Kalau kita masih bisa Masih bilang itu cosplay Gua Gua tolak Karena itu bukan kostum lagi yang di play kan Itu bukan prop lagi yang di mainin kan Itu bukan It's not even Play anymore It's about Standing up And photoshopping Itu I reject reality And substitute with mine Okay Let's still CG nya bagus CG nya bagus Tapi lalu gue tanya Kalau emang dia jauh banget Ngedit Kenapa gak bikin edit sekalian Kenapa gak bikin edit sekalian Oh well Dia belajar pelajaran Hehehe 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 Hopsel Tetu ada yang magin Gua bilang kalian jangan dateng lagi Kenapa nambah Gua bilang kalian jangan dateng lagi Kenapa nambah orangnya Parkir gua udah penuh Hahaha Ini rumah sebelah Gimana rumah tadi Gue cuma setelah soalnya Hahaha Gue gak mau ngomongin rumah sebelah Haris parkir aja temen Hahaha Tapi gue aja sesel Berapa Oh belum Enggak Sebelah Oh gak tau Di atas Dio Oh Nungkang Gua penasaran Ada ekrimnya juga sih Iya gak tuh Gimana 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 Hahaha Kayak kok Hahaha Oke dia Lagi keluar Bukan Kayaknya filman deh Bukan Deni Nah filman Firman CGI Play Berarti bakal cosplay ya CGI Play bener atau IT Bener, CGI jatuhnya kalo gitu Kalo cuma background doang sih gak apa-apa ya, kerennya Gak apa-apa sih Just background kita ubah sekalian Itu menurut gue bagus Asal bentuk badan muka sama cosplaynya gak dirubah Iya Dan propnya real Sebenernya sih ada kasus Ada cosplay token Rambu Itu Dia foto Jadi gini, namanya juga Taman ya, pohonnya Cuma seberapa Skyman jangan kesini, penuh tempatnya Belum mobil Lo duduk di mobil Lanjut Motor dah lama tinggi Jadi dirbannya ya Apa namanya dia Token Rambu itu Terlalu ragi? Gue gak tau Dia itu belakangnya itu pohon Tapi sebelahnya itu kayak Kayak Barren Wasteland Jadi kayak emang taman yang sebelah-sebelah Dia ngedit belakangnya Biar Taman full Terus ditambahin sakura Itu editan dewa yang keren sih Iya, itu keren Gue bener gak masalah ada sampah pasti Gue betulin Oh iya ada sampah Gue masih suka luput kan nih Foto-fotonya wah Begurannya keren Foto cik keren Anjir ada cikir gitu Tapi beneran itu Udah keren nih Pas gue pelatikan yang baik Anjir pantenya bolong Ini mesti gue bersihin Ini mesti gue bersihin Nantong sampah Untung kayak nih Gue sebenernya posnya di ancol ya Itu kan air gitu bagus Itu di belakang ada kaya satu yang ngantong Itu apa? Gue gak tau editin ya Kayak iya deh editin Iya, mukanya males gitu Tapi kalo saat sampah sih emang sih Indonesia itu parah Gue kalo nanya temen-temen gue yang udah keluar gitu Di Jepang, dimanapun Katanya foto di jalan itu enak karena bersih Bener Waduh pertanyaan bagus nih Bimbomi Bimbomi 93 Dia nanya Boleh tanya gak? Dengar-dengar volume Jepang Kebanyakan gak suka sama Korea Bener kah? Engga Gue suka Korea Gue suka aja Nanjir Gue ngecover si Stun Dan gue cosplayer Jadi Gak, gak, gak Gimana ya Itu pribadi deh kayak Itu kayak ngebandingin lo suka basho Atau nasi goreng? Gue suka di duanya 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 Nasi Bubur Bubur diaduk kalo bubur gak diaduk Ini selera Kalo kata gue selera Gue suka korea kok Ngomongin namanya Dan bukan selera Juga sih kadang-kadang ada yang hardcore Ibu-ibu hardcore yang Gue mencintai Jepang Gue gak suka korea Kore itu najis Apalagi lagu di Indonesia itu color Men, jangan aja di hardcore Iya, jangan aja di hardcore Ayo om Pak, abis diapain pak? Berantangan banget Ya soalnya Anak-anak korea juga Oke guys, kita udah 50 menit ke atas Jadi kita sisanya dipercepat aja ya Dan anak korea juga Kata-kata ada juga yang gak suka sama Jepang gitu loh Jadi ya balik individu itu Ayo om Ya silahkan duduk Halo Ferman Terus Deo mukanya hilang 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 Iya Yaudah lanjut Siapa yang meninggal? Lelai bener-bener Jun Mas kuasa Siapa lagi? Udah abis kan topik yang tadi tuh? Yang soal too much edit Udah abis Udah abis Oke tinggal gosip lagi nih Tentang Seorang Hestia Hestia sebenernya udah gue bahas sih tadi sama si Q Cuma mari kita bahas lagi Tadi apa mau bahasnya? Gue kelewatan tadi Tadi 50 orang Iya Pas kita bahas 50 orang Pas kita bahas Hestia 50 orang Kita bahas gosip cosplay juga banyak orang Bahas temenya sepuluh 20 orang Dari satu orang gosip terus gosip lagi Gila Banyak lagi nih gosip lagi Kita bahas gosip yang viewernya nambah Tiba-tiba kita udah outcut Ini jadi gosip jadinya Tentang abis ini gue masih ada rerunnya kan Oh iya Yaudah lanjut Oke Hestia Soal apa? Gue gak buka nyetusin ini soal apa? Iya Siapa yang ngituin? Elu Bukan gue Bukan gue juga Elu 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 yang nyetusin Hestia Yang gue tau soal Hestia itu adalah Bahwa ada cosplayer yang nge-cosplayin Pada berisik Apa namanya Pada berisik Biasa Indoor Seksi dikit Oke Ini bywalk ya? Iya Ini bywalk sih Jalan yang sama Ada Ada Gua udah liat hasilnya Dan Actually Kayaknya Dia cukup bagus sih ya Kalo kak jujur kalo kata gue Malah sih cosplay Hestia itu Lumayan bagus lo fotonya Lu bisa dapet yang versi ini Gak ngapain itu Shreknya bagus loh Gak mesti itu juga cuy Kenapa lu mesti ngasih contoh itu sih Guys Please Gua gak akan masukin ini Itu keriran gue Eh jijik banget itu kok Ada cowok pake Jatuh halal Dia popular Dia popular Guys Itu bukan si orang yang di topik nomor 1 tadi kan Jijik Oke Tapi kalo kata gue sih jujur ya Itu cosu Sensor Cosu Hestia nya bagus kata gue Dan ya Soal keliatan color apa engga sih Itu sebenernya balik lagi ke Yang liatnya Bukan balik yang liatnya sebenernya Balik ke coser Cosernya gak merasa ganggu Ngapain kalian ribut? Ngapain ribut gitu loh Gini-gini gitu loh Dan Dan kita tau bahwa Hestia itu emang Bajunya minim Kayak Shimakaze gitu loh Pake kolos Soalnya keliatan gitu kan Gua gak ngerti kenapa didramain waktu itu Gua juga masih gak ngerti Gua juga gak ngerti Gua juga gak tau Gua juga gak tau Bagi yang tau kenapa didramain Soalnya juga kita gak ada yang tau Kita gak ada yang tau nih Kenapa hal ini dibesar-besarin Cosplay nya bagus Orangnya cantik Gua masih gak ngerti kenapa Badi dipermasalahin Dan ya kalo coba sama Gua masih bocah ya Ted Masih bocah Masih bocah Bocah Tapi dadanya gede Sebenernya sih Gak apa nih Jadi ngomong sempak juga kok Nih Ada yang nanya ke SFM gue Soal si Hestia Dia nanya Bagaimana pendapat anda Soal salah satu cosplayer Yang katanya Tidak sengaja pamer CD Pas diajak foto bareng Tapi malah sengaja Posen nonggeng Yang dengan jelas Memamerkan CD Saat difoto oleh Kameko Hestia juga nonggeng masalahnya Terus kena Ya pertanyaan gini Pertanyaan gue satu In karakter gak? In karakter dalam artinya gini Bukan berarti si Hestia pernah pamer Tolong apa engga ya Itu opanya bagus banget Please tutup Tutup Bukan konsen Bukan konsen Tutup Artinya B ya Apa ya Mungkin ini yang mau dipost Oh Itu Nah Hestia itu kan ada pose-pose seksi Yang gimana Yang tangannya naik Opanya agak nyembul Itu ada yang pose nonggeng Oh ini Hestia pose nonggeng juga Ada pose di link jadi ke chat Ini kita kasih Dan kebetulan CD nya keliatan yaudah Soalnya Ini opanya whitey What? You are drunk In karakter dalam artinya tuh gini loh Bukan hanya dia pernah melakukan hal itu di anime nya apa engga Mungkin gak sih karakter itu melakukan hal seperti itu Kalau untuk Hestia mungkin Karena ada ya Untuk Hestia mungkin Karena artnya ada Jadi ya bagi gue ngapain permasalahin gitu loh Istilahnya ya Ya kayak Kayak waktu itu gue cosplayin scene banget Pasti gak ada yang Ngeituin deh Ngedramain deh Ngerti gak sih? Inginya Makin populer Mas bayi zaman sekarang Padahal gue Makin populer zaman sekarang Mas bayi kan Pilih si avatar lalu tuh dipopulek banget loh Ya gue jual q Bentar ya Ya maksud gue gini loh Gue waktu itu cosplay Sinbad Belahan dada gue keliatan Dan gue midriff gue full Sinbad nya seksi kok Sinbad gue seksi Jujur gitu Ya bukan seksi sih Pame kulit Gue yang gak seksi soalnya Pame kulit Lu harus rimahin Pame kulit Dan gak ada yang ngedramain Mungkin karena satu Kalo dia drama lawan gue Gue pasang status jadi aktif akunnya Hahaha Atau dua Atau dua Ya karena emang mereka ngeliat Sinbad itu Kalo jadiin cewek Memungkinkan bajunya seksi seperti itu Berarti kan masuk akal Terus apa bedanya sama Hestia Mending gak sih Apakah nama gak punya Apakah nama gak punya Si YT Apa YT komen apa sih Mungkin karena tempat umum Dan gak semua orang tau Hestia Norma ya Norma berarti Masalah Norma Tempat umum dan gak semua orang tau Hestia Loh kalo itu orang awam Dan gak semua orang tau Hestia Kenapa drama ini dunia cosplay Hestia 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 Ditunjukin lagi mukanya Di orang emang Gue gak perlukan Gue gini Dia ribut tuh cosplayer loh Meritnya gak sih Yang ribut di dunia bahasa lain Why? 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 Dia nonton, dia nonton! Serius? Nonton! Maksudnya kayak, yang ikut di dunia cosplay Cosplay ke cewek juga pada so suci Tau ya tau gak sih? Maaf aja jujur ya kalo lu gak asa ya lu gak asa Mereka pada so suci kayak apa namanya Dia tuh sebagai cewek tuh harusnya gini dong, gini 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 Dia tuh yang ngebikin cewek gampang gampang dilecehin Dia tau gak gini gini loh Gua rasa, cewek-cewek itu yang komenin Hestia ini Itu kalah populer, pengen se populer dia Tapi gak bisa Ya karena sebenernya jujur sih, drama itu bikin lo populer Drama? Iya Lu tau gak kalau bisa ngasih daripada Hestia Ini makanan, itu yang nih tebel banget Belum sentuh dari lagi Makanya udah dingin lagi buat gua aja, mendingan gua enggak Harus belah masukin kompor lagi Nah, terus kan gua nanya Gua tanya balik nih sama orang yang nanya di SFM gue Ini karakter enggak? Kalo emang karakternya seperti itu ya yaudah gak apa-apa dong Berarti bukan masalah Lalu si pertanya SFM nanya balik ke gue Eh, ngomong balik bahwa Kalo secara karakter, si karakter sendiri belum pernah memamerkan CD-nya dari awal seri sampai prosedur terakhir Atau mungkin dia berniat buat cosplay jaf Satu, kalo lu masih suka nonton bokap lu jangan ngejudge cosplayer Ya ga apa. Maksudnya lu, masuk aja Iya lampu Enggak usah sama cipir characteristics lu masih udah nonton bokap lu gak ngejudge orang Shanto Maksudnya apa ya, si ceweknya itu kan benuk, gue hafal garisnya, gue hafal putih birunya Oh kok, penyimpan semua di memori otak gue Kalau rumpuh, gue salahkan itu, karena emang si animatornya emang gak pernah ini, ngedraw dia pake CD warna apa Itu doang sih Cuma masalah kesan CD nya gak sengaja itu kan, kalau laposan bunga emang, tapi gak sengaja kelihatan, karena menungging mungkin terlalu pendek Danya masalah gak? Gak kan? Yaudah Tapi pas process dia melakukan gitu, ya emang kalau konsepnya memiliki gaya seperti itu, apa masalahnya? Kalau supaya udah mau, yaudah kan? Process disitu ya, di eventnya? Gak mungkin di event Kalau masalah udah process masalah, private process, itu mah terserah Ya kenapa dikepoin sih, siapa sih yang nanya sih? Nah, kalau kata Minato Whitey, ya tapi kalau dramanya jelek bikin bad aftertaste, ya gimana ya? Yang ngebikin drama itu kan sebenernya reaksi dari orang sekitarnya Maksudnya dong, kosko-kosko jangan pada sensiun dong, atmosfernya gak enak Kaya semen, perasaan dulu, jaman-jaman gue cowok-cowok ciuman biasa aja deh Apa? Gimana ya, mungkin bisa dibilang juga, mungkin cosplayernya gak tau tempat ya Dalam arti, lo kalau mau cosplaynya setiap, please di event yang lebih bisa mengganti Kayak misalnya Ava Itu kemana di mana? Ava yang mana diomongin? Ava yang diomongin? Oh iya iya Ya nggak, kayak Ava patut diomongin, cuy Itu apa? Itu ada alasan Itu sampah Oh itu alasan ya? Tapi, tunggu, itu belakang Itu nggak ada topik kamer tujuh soalnya Itu belakang Abis waktu kita, waktu kita udah habis Oke, next ya Iya, itu waktu itu kapa-kapa Tapi ya, kalau yang di Ava itu emang-emang sampah sih Yang Ava emang sampah, dia cuma pake, ini literally cuma pake bikini doang, bikini putih Proc-nya nggak niat, wick-nya nggak bener, dan kusut Dan gitu lah, intinya gitu Jadi setengah-setengah, cuma mau full gak? Hmm, kadang-kadang kayak Hestia ini masuk akal, cuma mungkin dia nggak tonton fat itu doang, ada gak sih? Actually, kita belajar perasaan kita S.G. yang dulu di Ava S.G. juga kena kan, menjemah tujuh Eh, itu juga kena gara-gara tante-tante ya, lewat Iya, ibu-ibu lewat Eh, kapa tuh? Nih, yang nonton, yang chat, jangan nonton doang, kasih gif doang ke T.A.T. doang Iya dong Kasih gif doang, kasih gif doang Kasih gif doang, kasih gif sama sekali Iya, iya, Miko Sempak Eh, Miko Sempak, Miko Sempak, Miko Sempak Miko Sempak Miko Sempak Miko Sempak Miko Sempak Itu Miko Sampah, sorry Sorry, itu sampah men Dipalak ya, dipalak Guys, kita udah cukup sharing secara enough sih Jadi buat temen-temen kita yang nonton di Youtube, keliatannya udah cukup Sekarang kita buka buku dan buku-buka rahasia Dengan arti kita harus matiin kamera yang ini Yang ini Ya, temen-temen yang live akan mendengarkan rahasia-rahasia yang kita Jadi di Youtube nggak ada ya Yang kita sensor Oke, terima kasih buat temen-temen di Youtube yang udah nonton Kira-kira English Sprite Lo mungkin agak lama munculnya karena Karena lama juga Dia males, dia males Tunggu belum ada 15 menit, tuh Oke, di Youtube Cepat terlambat 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 Oke, sekali lagi thank you, gue bakal matiin GoPro-nya Tapi yang live di sini Kita masih di sini ya Terima kasih untuk 10 jam udah sekarang itu Yang live jangan kaluh dulu Kita mau matiin Gopro-nya Kita mau ganti dari R13 ke R18 Jangan ke mana-mana Thank you, thank you buat yang di Youtube Oke, goodbye Dari kita bertujuh di sini, tujuh kan? Oh, iya tujuh Tolong-olong Oke, thank you very much I'll see you in the next episode Goodbye Bye-bye Youtube Bye Youtube Eh, yang mana-mana? Eh, ini Zibi jangan ke mana-mana Zibi jangan ke mana-mana Oke, albumnya harus kembali Ini streaming dua Bentar ya